Assalamualaikum sahabat semua Jumpa lagi bersama saya Mamak Nirmala Semoga kita selaluikan kesehatan Dan di jempol sekolah keban apapun Amin Oke sahabat semua kita bersyukur ya Hari ini saya ingin Memperlihatkan kepada Sahabat semua ya Sebab kambing kita Sudah beranak ya Sekarang kita mau sama-sama melihatnya ya Kita harus naik ya Sahabat semua Untuk ada tanjah ya Oke sahabat semua maaf ya Sahabat semua gelap Kalau gelap kita Di karang kambing memang pasang lampu ya Tapi di bagian depan saja Saya ingin Memperlihatkan kepada sahabat semua ya Satu kambing sudah Keluar ya sahabat semua Anaknya Anaknya Cantik Putih ya sahabat semua Dia bulu bersih sekali Tapi kita harus tunggu ya Sebab semua Sebab Turut Induknya Masih sangat besar ya Saya pun tidak tahu ya Anaknya dua ke Ataupun satu Tapi Ada Kalau kita bilang Ini anaknya dua Jadi kita harus tunggu ya Sahabat semua Kalau semua bisa lihat ya Kambing Kita pun gemuk-gemuk Sudah ada Tiga juga Mengandung ya Sahabat semua Ini yang satu ini ya Yang ini pun juga Mengandung ya Dan ada satu lagi Kita juga ada kambing ya Sahabat semua Semalam itu Kita beli 6 ekor 6 ekor Yang semalam itu Kita ada rezeki ya Dibagi Dibagi Bali saya Dibagi dari Singapura Kita belikan kambing ya Sebagai tabungan Untuk nilmala Tapi Kita buat kandang Berbeda ya Sahabat semua Sebab ini Kandangnya pun Sudah terlalu sempit Sebab Kalau Kalau Teras ya Sahabat semua Anggurkan keras Itu juga pun Gambing beranak ya Jadi kita pun Harus tunggu Dan kita Pasang ya Sahabat semua Api Dibawah kandang Supaya tidak masuk angin Dan kalau Kambing yang Seperti ini Sudah beranak Kita juga harus Seperti biasa ya Menjaga Makanan Kambing Bagaimana Sering Orang Ternak kambing Kita tanyalah Dia makan rumput apa Seperti itu ya Jangan biasa Yang kita biasakan Makan yang Dia seperti biasa Bagaimana Sangat cantik ya Sahabat semua Putih dan bersih Kita juga ada Beli ya Sahabat semua Kambingnya yang Tadi saya cakap Kita buat Kandangnya berbeda Pasti sahabat semua Kenapa berbeda Saya jelaskan ya Sahabat semua Sebab disini ya Sahabat semua Kalau hujan Itu di depan rumah kita Pasti Kan ada Kecil-kecil Jika hujan deras Banjir Kalau banjir Airnya Abis Ke kandang Kambing Jadi Potoran kambing Ataupun Kambing Hanyut Hanyut ya Dan tiangnya pun Mudah Rusak ya Sahabat semua Jadi Kita pindah Kita pindahkan Kandang Di belakang Kumpang family kita ya Disitu juga aman Dan Kawan-kawan kita pun Letak disitu juga Kambing Besok saya Memperlihatkan Kepada sahabat semua ya Bahwa kita sudah Beli kambing Benar ya Itu pun Kita beli Tiga betina Tiga jantan ya Tapi yang tiga Betina sudah Mengantung ya Sobat semua Oke Sobat semua Kami pun menunggu ya Sobat semua Mana tahu nanti Ada anaknya Satu lagi ya Bukan Kawan yang Sudah pandai Berkerna Biasanya Kalau Potorannya itu Tidak baik ya Dimakar Jadi kita Tunggu ya Mudah-mudahan Ada satu lagi Para sahabat semua Kami pun Belum pandai ya Sobat semua Sebab ini Pertama kalinya Kami mengasuh kambing Mana tahu Dari Sahabat semua Ada saran Yang baik ya Yang sudah Partai Mengasuhkan Mengasuh kambing Tolong Berikan kami Saran ya Bagaimana Masa-masa itu Terima kasih Macam itu ya Sahabat semua Jika hujan Airnya sebesar Ini Lumayan kecil Kalau Hujan Banjir Taik kambing pun Semua habis Ya Sahabat semua Sebab airnya Sangat besar Jadi Tiang Tiang kandangnya Mudah lapuk Jadi Maka kami pindah ya Sahabat semua Kandang yang Satu lagi Yang enam ekor itu Maka kami letak di Ngoperasa ruang Kamiliki Kami Kambing kita Gemuk-gemuk Ya Sahabat semua Sebab Bapak Nirmala Rajin Mengambil rumput Dulu Waktu kita beli Tidak seperti inilah Besarnya Ini sekarang Sudah besar Ya Sahabat semua Agen Kambing pun Berkata Kambing kita ini Besar-besar Ini ya Sahabat semua Perutnya Masih besar Maka kita Tunggu ya Mana tahu Ada nanti Anaknya Satu lagi Bukan Anaknya Belajar jalan Intinya pun Mempersihkan Anaknya Sabar semua Seperti inilah Ya Sahabat semua Ini sudah Hujan deras Jadi banjir Seperti inilah Di dekat rumah kita Kalau hujan deras Banjir Langsung ke Kandang kambing Maka kita Pindah Maka kita beli Kambing semalam itu Kita pindah Nanti Ada rejeki Kita bisa Pasang batu Tinggi Baru bisa Tidak ke Banjiran Nah Sahabat semua Seperti ini Di depan Rumah kita Ada parit Kecil Waktu Hari itu Saya bagi tunjuk Kepada Sahabat semua Saya menunci Piring Tengok Sahabat semua Bisa lihat Terkadang Masuk Ke rumah Kita Ini Kalau banjir ini Kita bilang Tidak 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 Besar Sekali Ini Kalau Besar Sekali Dia sudah Masuk Kedalam Rumah Kita Kedalam Rumah Saya Hilang Seperti itu Selamat Ih, Jis, seru, Nunda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa